Apa, nak? Apa, nak? Kamu cepirit! Ya ampun, nak! Apa, nak? Apa, nak? Kamu mau muntah! Keluarin, nak! Keluarin, nak! Keluarin aja, nak! Keluarin aja, nak! Keluarin! Ternyata dia adalah plastik, guys! Ternyata dia adalah plastik, guys! Yaitu telur dinosaurus yang gue review, ya! Nah, kali ini gue bakalan mereview telur unicorn, guys! Dan produsennya kalian mungkin udah kenal juga, namanya adalah Zuru Rainbow Corns! Yang kali ini judulnya Unicorn Rescue! Jadi kita sekarang kayak semacam menyelamatkan unicorn gitu! Nampak tangan gue? Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi, supaya gue bisa ngerasain gimana rasanya melihara unicorn, langsung saja kita bahas mulai dari box yang kira-kira seperti ini! Ya, boxnya kayak yang gue sebut tadi, kayak telur, yaudah gitu aja! Dari tampak depannya kita bisa lihat, ini konsepnya emang bener-bener dibikin unicorn banget, ya! Karena di sini kita bisa lihat ada tanduknya gitu, ada kupingnya juga! Yang diselimuti dengan warna emas kayak gini, guys! Dan di sini tentunya ada judul dari mainannya, Zuru Rainbow Corns Unicorn Rescue! Yang dimana nanti kita bakal mendapatkan unicorn-unicorn lucu ini! Cimi-cimi-cimi-cimi! Dan juga kayaknya kita bisa main dokter-dokteran gitu, guys! Ke unicorn-nya! Karena di sini ada gambar dia kayak lagi dirawat gitu di rumah sakit! Kayaknya sih lagi tipes dia, guys! Dan sisanya yaudah, nggak ada apa-apa lagi! Cuma bentuk telur aja kayak gini! Jadi sekarang tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa langsung meet and greet sama unicorn sakitnya! Buat apa gue beli unicorn sakit, ya? Langsung saja kita un- Bang! Lu nggak ngerasain punya unicorn, bang? Langsung saja kita unboxing dia! Shala-shala! Jadi di sini ada instruksinya gitu buat ditarik, guys! Tarik kali nintar? Nggak kakak! Langsung saja kita tarik! Kali nintar? Nih ulang! Slepet! Oke, oke, oke! Kenapa ya? Disuruh tarik tapi jadinya begini nih, guys! Jadinya kayak melingkir gini, nggak langsung ke bawah gitu loh! Udah kayak ngupas potato, tau nggak sih lo? Ngupas kentang tuh di kartun-kartun kayak gini, guys! Oke, oke, oke! Look at the earth! Dikit lagi yuk! Bisa yuk! Kita telanjangi telur seperti ini! Alright, alright, alright! Dan jadilah dia telur unicorn! Ternyata unicorn telurnya begini, guys! Warna putih aja gitu ya! Dia cuma ada tanduknya gini! Jadi sekarang momen of truth-nya langsung saja kita pecahkan telurnya! Bismillahirrahmanirrahim! Satu, dua, tiga! Jadi ini dia isi dari telur... Wow, lucu banget! Lebih kayak babi sih sebenernya! Lihat muka itu! Kayak babi, guys! Babi bercula satu, tau nggak sih lo? Di sini ada tanduknya gitu, dan ada mukanya seperti babi ini. Sumpah, ini hidungnya kayak babi banget ya! Tapi overall dia lucu banget sih, dan squishy banget jadi kayak... enak buat di-endok! Jadi ini dia isi dari... Dan sebelumnya kita buka dulu selongsongnya ini, oke! Dan di sini ada semacam lambang love gitu ya! Tapi ini kayak ada stikernya gitu! Gue nggak ngerti sih! Ini harus dibuka nggak sih harusnya? Coba gue buka! Oke! Toto-nya ternyata ini bukan buat dibuka lagi! Jajan-jajan saya salah ini! Sebenarnya agak mencurigakan gitu loh, guys! Bentar, bentar, bentar! Kita pasti bisa ya, guys! Wah, ini susah banget lagi bukanya! Apa fungsinya bukan buat dibuka ya? Sumpah jelek banget! Jadi ini catatan buat mainan ini ya! Agak susah buat nge-peel off stikernya ini! Oke, oke! Tuh, lihat tuh! Bahkan ada sisanya kayak gitu, guys! Dan ini gue udah nyari ya! Tidak ada instruksi step-by-stepnya gitu loh! Jadi gue nebak-nebak aja buat ngelupasin ininya! Beneran nggak ada, cuma dapet ini doang nih! Kollektor's Guide, guys! Ternyata ini instruksinya, guys! Oke, tapi berdasarkan ini yang gue baca ya! Dia emang harus di-peel off dulu sih! Karena kalau udah di-peel off, dia bakal nge-reveal gambar di bawah gambar hatinya tadi, guys! Sama persis kayak punya gue nih! Di sini kayak ada gambar rainbow gitu kan! Cuma masalahnya ini stikernya agak baal ya! Agak susah buat dikelopek! Jadi kritik buat Zuru, tolong bikin stiker yang mudah buat dikelopas! Oke, pelan-pelan kita bersihkan, guys! Stiker-stiker Jahanam ini, nah! Oke! Sikit lagi, sikit lagi! Nusahin ya si Zuru ini ya! Bikin stiker kok kayak begini gitu loh! Zuru, kamu berak juga ya! Dikit lagi, guys! Kita pasti berhasil, guys! Oke! Sudah clean! Dan tidak terima kasih kepada kamu, Zuru! Terima kasih kepada saya! Ini dia gambarnya! Ada gambar rainbow gitu, guys! Dan kalau udah berdasarkan instruksinya, sebenarnya nggak ada step-by-step kita harus buka yang mana dulu! Random aja! Dan total, ini bakalan ada 25 surprise di dalamnya! Jadi dari plastik-plastik ini, kita bakalan nemuin banyak sekali item-item yang surprising! Udah kayak ulang tahun disurpressin mulu ya! Jadi disini gue udah menyiapkan semua plastik yang bakalan kita unboxing ya! Dan kita bakalan pilih dari yang warna putih dan juga pink dulu, guys! Jadi langsung saja kita ambil yang ini dulu! Karena gue yakin ini pasti isinya berguna buat gue! Satu, dua, tiga, setiap! Nah kan, ini yang aku mau nih sebagai lelaki sejati! Lelaki! Langsung saja kita pakai! Aku jadi suster-suster unicorn! Panggil aku Medi Medina! Oke, sekarang Medi Medina bakalan lanjut buat unboxing yang lain lagi! Ini kita buang dulu ya! Dan kita lanjut lagi buat unboxing yang ini selanjutnya! Langsung saja kita bukit! Dan kita lihat! Oh! Oh! Lucu banget! Jadi Medi Medina disini mendapatkan kayak kartu ucapan gitu! Yang pertama, get well soon! Karena emang yang gue ini, babi unicorn yang gue punya ini, dia lagi sakit, guys! Sakit cikungunya! Dan disini ceritanya itu kita adalah suster atau dokternya gitu! Makanya disini gue mendapatkan kayak semacam kartu ID-nya gitu! Disini ada tulisan lagi! Nah, bahkan ada nama rumah sakitnya! Rainbow Corn Hospital! Disini ada gelar dokternya gitu! Dan lo bisa isi di titik-titik yang kosong ini pakai nama lo sendiri! Dan di bawahnya ada tulisannya! Specialist in Unicorn Rescue! Wow! Divisi terbaru di rumah sakit terdekat anda! Jadi langsung aja gue tulis nama gue! Ya, segitu aja karena nggak emuat ya! Dokter Medi! Kepanjangannya Medi Medina! Dan langsung saja kita kaitkan di leher kita, guys! Bentar, bentar, bentar! Ini tanduk gue bisa minggir dulu nggak nih? Nah, kayak gitu! Udah kayak dokter bohongan! Nggak kayak dokter beneran! Mana ada dokter kayak begini coba! Gampang robek ya, kan? Kocak ya, Medi! Kocak! Jadi so far kita udah mendapatkan ini, ini, dan juga ini ya! Kartu ucapan yang bisa kita tulis sendiri di belakangnya karena dia kayak kosong gitu! Jadi kalian bisa nulis harapan kalian buat doain si binatang ini, binatang babi ini! Jadi sekarang gue tulis dulu! Nah! Kayak gitu lah contohnya! Udah nggak bisa diselamatkan memang, guys! Jadi kayak kita doain aja yang terbaik! Dan selain mendapatkan yang tadi kita udah bahas, kita juga mendapatkan health report-nya gitu di sini! Jadi seolah-olah kita bener-bener jadi dokter-dokteran! Dan kita bisa kayak tanya-jawab gitu ke binatangnya ini! Jadi kayak misalnya nih, Halo, Daxel! Namanya Daxel, guys! Apa keluhan kamu hari ini? Ya nggak bisa jawab sih, udah mati kan? Terus kenapa ini ada ronsen selangkangan kamu di sini ya? Kenapa? Apakah sakit? Lupa lagi udah mati! Ya, pokoknya kira-kira kayak gitu lah! Intinya di sini kita mendapatkan semacam report-nya gitu! Dan item apa aja yang harus kita lakukan buat menyelamatkan si Daxel ini! Kita lihat apakah ini bisa mati suri atau nggak! Dan dari plastik tadi kita juga mendapatkan plaster-plasternya gitu ya! Yang bisa kita tempelin ke dia buat pertolongan pertama, guys! Jadi langsung saja kita tempel satu dulu! Oke, kita bisa tempel di perutnya kayak gini! Nah, agak... Eh, jangan-jangan! Ngerusak rainbownya, jadi di sini aja! Oke, oke, oke! Abis susu sebuntu ceritanya ya! Eh! Ya Allah! Palanya bocor, guys! Kita plaster dulu ya, kan? Ini yang bocor ya, nak? Ini, oke! Nah, kayak gitu, guys! Jadi sesuka kita aja mau ditaruh di mana? Di mulutnya juga nggak apa-apa, di bungkam aja nih kayaknya. Nice! Oke, itu dia tadi setelah kita berhasil unboxing plastik kedua. Sekarang kita lanjut lagi ke plastik ketiga. Dan ini agak berat, jadi langsung aja kita buka ya. Ah, selepet! Oke, wow! Kita di sini pertama mendapatkan... Ini, gue rasa suntikan sih harusnya sih. Dan beneran ada cairannya lah gitu tuh. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Dan di sini, oh, ada kapsul, guys! Siapa yang mau nelen kapsul segede ini? Modar orang! Jadi langsung saja kita buka kapsulnya. Kapsul Titan ini ya. Eh, bentar guys! Bentar guys! Bentar, bentar. Oke, langsung saja kita buka kapsulnya. All right, all right, all right! Oh, 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 oh! Dan kita buka lagi plastik di tengahnya. All right, all right, all right! Masih ada lagi atau enggak nih? Oh! Waduh! Oke, ternyata... Oh, ini adalah slime, guys! Tapi gue suka sih slimenya sih. Karena dia nggak nempel gitu lah. Jadi bisa lo main-mainin kayak gini. Eh! Atau bisa juga lo mainin ke dianya, guys. Kayak contohnya ini ya. Apa, nak? Apa, nak? Kamu Cepirit! Ya ampun! Ya ampun, nak! Cepirit kamu bisa dijual nggak? Sama soalnya. Bunyinya agak... Jadi kira-kira kayak gitu, guys. Kita mendapatkan slime emas gitu di sini. Dan gue suka banget sih sama slimenya sih. Kayak satisfying banget! Dan yang pink ini juga gue rasa slime sih. Jadi langsung saja kita buka. Dan kayaknya ini lebih banyak ya. Dan gue curiga juga kenapa dia diplastikin kayak gini. Beda sama yang tadi. Oke. Iya. Ah, sama aja sih sebenarnya. Cuma slime yang berbeda warna aja kayak gini. Dan fun fact, guys. Ini bau obat banget sih. Iya, ampun. Lu cuman? Iya. Bawa rumah sakit ya? Bawa rumah sakit. Apa, nak? Apa, nak? Kamu mau muntah? Keluarin, nak. Keluarin, nak. Keluarin aja, nak. Keluarin aja, nak. Keluarin. Ternyata dia nilain plastik, guys. Oke, stop roleplay-nya. Kita lanjut lagi ke plastik selanjutnya. Apa, nak? Kamu setelah muntah dan mentret mau disuntik karena dehidrasi? Oke, oke. Dokter Medi Medina akan nyuntik kamu ya, nak, ya. Bentar, bentar, bentar. Cus. Nah. Feeling better, kan? Enggak, kan? Mati dulu. Mati! Oke, jadi itu semua item yang kita berhasil keluarkan dari plastik ketiga. Sekarang kita move on ke plastik keempat. Langsung saja kita ambil. Dan kita selepetin ke... Iya, gini. Apa ini? Bentar. Oh, oke, oke, oke. I see, I see. Jadi karena dia ini matanya, kalau kalian lihat ya, dia itu kayak katarak gitu dan minus 5, guys. Jadi emang harus kita kasih patch di matanya. Nah, kayak gitu. Oke. Kasian banget babi satu ini. Babi corn. Nah, kayak gitu. Jadi pice sebelah. Dan satu lagi, di sini kita mendapatkan tambahan suntikan lagi, kalau gue nggak salah ya. Sumpah ini kalau dilihat-lihat kayak suntikan, kan? Tapi ini kalau gue buka, ternyata ini adalah stabilo gitu, guys. Buat nulis-nulis gitu. Jadi itu dia ya, item yang berhasil kita keluarkan dari plastik keempat. Sekarang kita lanjut lagi ke plastik kelima. Dokter Medi Medina akan langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Slip in! Dan kita lihat. Oke, oke. Uh, lucu sekali. Di sini kita mendapatkan gantungan kunci kayak gitu, guys. Yang biasanya nggak ditaruh di kunci, tapi di tas. Agak salah konsep deh. Dan di sini kita mendapatkan perbannya gitu. Nah, oh my God. Ini kayak beneran bisa gue pakai dah. Jadi langsung saja kita perban si babi corn ini ya. Oke, kita perban seperti ini ya, guys ya. Karena tangannya lagi sakit, katanya panuan katanya. Jadi kita perban terus seperti ini sampai panunya menghilang. Oke, tinggal diselipin aja kayak gitu. Dan wala, jadilah dia babi corn yang sedang diperban. Dan kayaknya bisa gue tulis pakai stabilo yang tadi nih. Tapi jadinya nggak terlalu kelihatan sih. Ya, pokoknya gitulah. Ini ceritanya gue lagi nulis lambang lope, guys. Karena aku cinta sekali dengan babi corn ini. Mati dulu. Mati! Jadi itu dia plastik terakhir yang bisa kita keluarkan. Tapi jangan bersedih. Karena di dalam sini kita masih mendapatkan tiga telurnya dari unicorn ini, guys. Dan ini ada telur yang pertama. Langsung saja kita buka ya. Kita buka dulu plastiknya seperti ini ya, guys ya. Nggak nge-repotin ya. Banyak sekali plastik di sini. Oke, ini dia telurnya. Dan ini sudah ready buat kita pecahkan. Sebentar lagi. Oke, ini dia telurnya. Dan kita bisa langsung pecahkan saja. Satu, dua, tih. Gitu pecahnya. Tidak diginiin. Jadi ini dia isinya. Di sini semacam aksesoris gitu, guys. Yang bisa kita pakai. Entah di kupingnya dia. Misalnya kayak gini nih. Nah, ataupun di rambut kita juga bisa, guys. Jadi misalnya Medi Medi akan contohin. Nah, kayak gitu. Di sini kita juga mendapatkan cincinnya gitu. Yang bisa kita pakai. Nah, sangat muat ya di saya ya. Dan kita bisa taruh ornamen kupu-kupunya di sini, guys. Nah, kayak gitu. Eh, 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 eh. Terbang, terbang, terbang. Dan terakhir di sini kita mendapatkan mini babikornnya kayak gini. Dan sama-sama sakit deh. Karena kakinya diperban gitu, guys. Oke, jadi itu dia telur pertama. Sekarang kita lanjut ke telur kedua. Kita ambil dulu. Buka dulu plastiknya. Oke. Dan langsung saja kita pecahkan. Satu, dua, tih. Ternyata emang mau cahirnya nggak harus digetok, guys. Karena emang tinggal dibuka aja kayak gini. Dan di sini lagi-lagi kita mendapatkan jepitannya gitu. Yang lagi-lagi bisa ditaruh di sini ya. Nah, kayak gitu. Next-nya kita mendapatkan cincinnya lagi. Bisa kita taruh di sini. Nah, dan lagi-lagi dapat kupu-kupunya. Bentar, bentar. Gue taruh dulu ornamennya. Oke, kayak gitu. Eh, eh, eh. Diulang lagi. Sakit anjir. Dan terakhir kita mendapatkan figurnya lagi dari unicornnya. Kali ini yang sakit bukan kakinya. Tapi kayaknya kupingnya ya. Jadi itu dia isi telur kedua setelah kita unboxing. Sekarang kita bakalan lanjut unboxing item terakhir. Telur ketiga. Langsung saja kita ambil. Ah! Ini dia telur ketiga. Dan juga sekaligus menutup unboxing kita hari ini. Karena emang ini item terakhirnya, guys. Jadi langsung saja kita buki dulu. Ah! Selepet! Dan kita langsung saja buka kayak bikin telur. Nah, kayaknya gicu. Lagi-lagi kita mendapatkan jepitan di sini ya. Dan kali ini Medi Medina akan mengambil alih. Oke. Dan kita juga mendapatkan cincinnya lagi. Seperti yang tadi. All right, all right, all right. Tentunya dengan ornamen yang sama. Dan tentunya kita mendapatkan mini figurnya lagi. Kali ini yang sakit tangannya ya. Benar-benar komplit kalau disatuin. Yang satu yang sakit kaki, yang satu yang sakit tangan, yang satu yang sakit kuping. Oke. Jadi itu tadi keseruan kita unboxing Zuru Rainbow Corns Unicorn Rescue. Dan sekarang buat kalian yang dengar harganya berapoy. Ini telur unicorn dijual dengan harga yang cukup mahal bagi gue ya. Yaitu di kisaran 1 juta ke atas, guys. Benar-benar mahal banget ya. Ya, walaupun secara experience dia kaya banget. Banyak banget item yang bisa kita unboxing dan dapatkan ya. Dan juga experience-nya yang cukup seru. Cuma menurut gue dengan harga segitu, mereka mungkin bisa tambahin gimmick-gimmick lainnya lagi. Kayak misalnya mungkin unicorn-nya ini bisa ditambahin gimmick kayak ada suaranya kayak gitu. Atau apapun itu yang sifatnya interaktif. Cuma masalahnya ini nggak ada sama sekali. Benar-benar pure boneka biasa doang kayak gini. Jadi menurut gue walaupun seru, tapi agak overpriced sih. Tapi menurut kalian gimana? Dari 1 sampai 10, kira-kira ini berapa ratingnya? Silahkan taruh komentar kalian di bawah. Dan juga seperti biasa, buat kalian yang pengen beli, langsung saja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama aku Midi Midi. Dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Ya gue selamat. Selamat kata lu. Selamat. Dengan kekuatan kumpu-kumpu. Packaging adalah sahabat. hahahahahahahahahaha oke selamat eh dan ini gue udah nyari ya tidak ada instruksi step UNA UNAI UNAI EMERY SANA DINUNEMANI eh 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 terbang 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 gimmick mulu gimmick mulu jadi paling sekian ehm heeh heeh